Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih dengan Agus Envolusi Oficial Kamis 29 Juli 2021 Kita akan membuka hari dengan membuka Hatten yang ada di media Pertama di Jawabos Data nasabah BRI Live dijual 101 juta Ini membahayakan karena ada dokumen 463 ribu Terserta diletas pada skrim guru hacker Jadi kalau hubungannya dengan perbankan Dengan asuransi Ataupun digital lainnya Masih membahayakan Teman-teman cybercrime perlu bergerak Rawan bisa gunakan untuk penimpuan Rawan bisa gunakan untuk penipuan Hingga pinjaman on meda Mungkin kalian semuanya sering merasakan Ketika di webshop Tahu-tahu kemudian ada Atau kenal dengan kalian Atau dengan cara bagaimana Sehingga kalian mungkin berpakek-pakek Dengan komunikasi itu Atau mungkin Blokohepad ya Ini jadi mungkin sudah mengenal Nah ini yang menjadi catatan di Jawabos Selain itu juga bahwa Panglima BNI Copot dan Lanut Dan Sepo Mau Kenapa tidak peka Memperlakukan penyandang disabilitas Seperti itu Itu yang membuat saya marah Karena mana yang disampaikan oleh Bapak Hadi Cahyanto Panglima BNI Melihat Anak buahnya Meskipun jadi komandan Di Papua sana Tetapi Tidak merasa seperti komandan Karena Memperlakukan terhadap orang yang Terkebutuhan Seperti orang biasa Dan yang lebih Parah lagi adalah Menampar keluarga TNI AU Mata-mata Memang kesalahan anggota Kami akan menintar secara tegas Terhadap Pelaku yang terbuat kesalahan Ini adalah Yang disampaikan oleh Wajar Prasetya Kasau Kalian kalau Mempunyai jabatan Siapapun lah Kalau dahulu kan TNI itu kan relatif Tidak Kesentuh Tetapi sekarang Semuanya sudah Berjalan Dimonitor oleh Dia Pergerakan demokrasi Maka Hati-hati Meskipun Jadi Menjabat Ataupun Edit Sebelumnya kan kemarin Yang Agak Sakar PDW Terhadap Pas Pampres Juga Hilangkan dari jabatannya Hati-hati ya Selanjutnya Kalau dijawab Pas terkait dengan Politik Ini ada Berita Dikritik DPR Klarifikasi Paket Isuman Di hotel Ini adalah Seperti Yang disampaikan kemarin Lanjutan dari kemarin Intinya bahwa Gak benar Sepenuhnya Meskipun Kalau kita melihat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad Mencoba Untuk Meluruskan hal itu Dia menjelaskan bahwa Yang disiapkan Secepatnya DINRAW DPR Adalah Fasilitas Untuk Seluruh Aparatur Sibil Negara Di lingkungan DPR Jadi Tidak khusus Hanya Untuk Anggota DPR Anggota DPR Dan ASN Yang ada Di dalamnya Tapi Seakan-akan Yang muncul Itu Hanya Para anggota DPR Mengagat Kurang peduli Krisisi Kalian Adalah Wakil Rakyat Yang Seharusnya Peduli Empati Terhadap Rakyat Selanjutnya Kita ke Kumpas Di Kumpas Antisipasi Krisis Layanan Kesehatan Di luar Jawa Khusus COVID-19 Di jumlah Daerah Di luar Jawa Terus Melunjak Dengan Tingkat Kematian Tinggi Akibat Infrastruktur Kesehatan Yang Minim Pemerintah Mesti Mengantisipasi Hal tersebut Sehingga Ini menjadi Perhatian Infrastruktur Yang Minim Apakah Betul Infrastruktur Yang Minim Coba Dilihat Yang Sebenarnya Apakah Kematian Kematian Yang Terjadi Itu Faktor Utama Adalah Infrastruktur Atau Mungkin Dia Tidak Bisa Menangani Itu Oh Di Jawa Yang Infrastrukturnya Banyak pun Juga Masih Masih Banyak Yang Meninggal Dunia Memang Pandemi Covid Masih Membejala Apalagi Pada Waktu PPKM Darurat Kemarin Jadi Kasus Harian Covid-19 Dan Angka Kematian Di Wilayah Luar Jawa Selama PPKM Darurat Itu Meskipun Sudah Dibuat PPKM Darurat Semakin Tinggi Ini kan Ada Sebuah Pertanyaan Kok Bisa Seharusnya Semakin Turun Ini kok Tetap Meninggi Kemudian Di Di Politik Dan Hukum Atasi Krisis Komunikasi Ini Masih Lanjutannya Kemarin Juga Pada Hedden Kemarin Meskipun Heddennya Bukan Di Politik Atasi Krisis Komunikasi Banyaknya Jurubicara Yang Tanpa Dimilai Menjadi Penyebab Penanganan Pandemi Covid Tidak Efektif Komunikasi Perlu Dibangun Lebih Efektif Untuk Meningkatkan Kesadaran Korektif Jadi Semuanya Seperti Kelihatannya Membela Tetapi Tidak Tahunya Malah Kontraproduktif Apalagi Seandainya Ada Buzzer Ini Menjadi Malah Kontraproduktif Karena Bagaimanapun Orang-orang Indonesia Ketika Dihantam Dan Selanjutnya Hantamannya Itu Tidak Rasional Maka Akan Ditolak Meskipun Rasional Pun Ketika Dibilang Mati-matian Karena Bagaimanapun Pemerintah Itu Tugasnya Adalah Memfasilitasi Rakyat Ialah Abdi Dari Masyarakat Abdi Dari Rakyat Ketika Diklarifikasi Dengan Bagaimanapun Tetapi Yang Terjadi Pada Realitas Belum Terselesaikan Ya Ini Jadi Malah Salah Pasti Ada Penolakan Yang Besar Ini Disontohkan Pada Waktu Bagaimana Pak Presiden Jokowi Berjalan Menuju Jolah Satu Apotik Di Kota Gogor Jawa Barat Untuk Menengok Ketersediaan Obat Dan Suplemen Yang Dibutuhkan Pasien Covid Pada Jumat 23 Juli Kemarin Yang Itu Menjadi Luar Biasa Di Media Sosial Antara Pro Dan Contra Oh Ini Settingan Ini Pencitraan Dan Lain-lainnya Masa Periode Kedua Masih Pencitraan Kan Sudah Tidak Ada Untuk Periode Ketiga Dan Selanjutnya Nah Itulah Apa Yang Menjadi Pro Contra Di Maka Kemungkinan Ada Kesalahan Kesalahan Yang Satu Dengan Dua Itu Berbeda Nah Ini Perlu Tim Kepresidenan Atau Pemerintah Bisa Atasi Krisis Komunikasi Dengan Baik Bagaimanapun Aspirasi Dari Masyarakat Itu Perlu Didengarkan Selanjutnya Di Suria Menko Air Langgar Pasar Modal Punya Peranan Pulihkan Ekonomi Wah Ini Pasar Modal Itu Hubungannya Dengan Ya Digital Sehingga Tidak Salah Ketika Ini Ada Hubungan Perekonomian Menubuhkan Punya Peranan Pulihkan Ekonomi Memohon Pemudaan Ini Perlu Untuk Kita Pertahankan Bersama Perbaikan Permintaan Domestik Tentunya Akan Berperan Besar Berada Perbaikan Pinerja Imeten Saya Yakin Dengan Penguatan Sinergi Dan Kodnas Yang Baik Antara Pemerintah Dan Seluruh Siklodal Hal ini Dapat Kita Capai Jadi Bagaimana Memulihkan Ekonomi Dengan Pasar Modal Dan Yang Di bawahnya Itu SMP 13 Siap Tampung 20 Pasien SMP 13 Surabaya Sama Pemberitaan Kemarin Lanjutkan Sekolah Yang terjadi Di Siodorjo Sudah semakin Banyak Sekolah Yang Siap Untuk Menjadi Isolasi Mandiri Membanggakan Karena Pada saat ini Sekolah Relatif Tidak ada Sesuanya Daripada Tidak 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 Digunakan Bisa Digunakan Untuk Isolasi Mandiri Yang Sementara Ini Dalam Satu Keluarga Terkadang Kesulitan Untuk Menjadi Tempat Isolasi Mandiri Ketika Terkena Covid Kalau Kita Melihat Di Berita Politik Rumah Politik Ini Ingatkan Segera Isi Kekosongan OPD Di Berjati Merespon Sejumlah OPD Yang Masih Kosong Pimpinan Tetapi Mungkin Akan Lebih Asik Lagi Selain Itu Adalah Wak Emil Tidak Ada Saran Pencairan Bansos Harus Sudah Divaksin Ini Sebuah Kritikan Yang Tajam Karena Sementara Ini Ada Beberapa Ketugas Pembagian Bansos Yang Ada Di Bawah Itu Mencaratkan Yang Berlebih Yaitu Kalau Tidak Divaksin Itu Tidak Difasilitasi Bansos Tidak Akan Diterimakan Menjadi Masalah Ada Beberapa Di Daerah Kalau Disini Tadi Dicontohkan Di Sumeram Parola Ada Yang Tidak Mau Divaksin Sehingga Hal Itu Dipermasalahkan Untuk Penerimaan Bansos Tersebut Padahal Pada Hari-hari Ini Sangat Dibutuhkan Oleh Yang Bersakutan Kalau Vaksin Itu Sebagai Sarat Maka Ini Sebagai Alat Politik Pemerintah Bagaimana Rakyat Harus Menimak Vaksin Padahal Sebetulnya Mau Jujur Vaksin Itu Merupakan Kebutuhan Rakyat Atau Merupakan Kewajiban Negara Kementerian Rakyat Itu Yang Harus Kita Fikirkan Secara Bersama Sama Kalau Teman-teman Yang Pertugas Membagi Bansos Ayo Yang Di Lapangan Jangan Memperkerung Suasana Pak Wakil Gubernur Mas Emil Sudah Mengatakan Tidak Menjadi Sarat Ya Memang Tujuan Kalian Benar Yaitu Supaya Masyarakat Warga Sudah Divaksin Ada Antisipasi Untuk Tidak Terkena Covid Seandainya Kena Covid Maka Relatif Lebih aman Dari Yang Tidak Divaksin Ini Ini Menurut Kalian Menurut Masyarakat Pandangannya Berbeda Mungkin Mereka Kurang Paham Atau Mungkin Mereka Itu Ada Sebuah Pemahaman Yang Tidak Bisa Diterima Oleh Mereka Tak Yang Poinnya Adalah Pembagian Bansos Terus Kemarin Kalau kita Hubungkan Dengan Yang terjadi Dituban Tarulah Turisme Menjadi Waktu Turun Sebagai Bansos Marah Marah Terhadap Warga Sebenarnya Bukan Warga Petugas Tinas Sosial Mengapa Kok Tidak Segera Dibagikan Semuanya Ada Alasan Blah 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 Kemungkinan Itu Tidak Terjadi Hanya Dituban Tetapi Di Berbagai Daerah Terjadi Juga Apa Yang Terjadi Di Sumnepun Juga Mungkin Terjadi Warga Tidak Mau Divaksin Sehingga Hal Ini Menjadi Pahampan Bagi Yang Persangkutan Maksudnya Masyarakat Untuk Menerima Bantuan Sosial Sebuah Yang Perlu Kita Evaluasi Untuk Kebaikan Bagaimana Komunikasi Antara Pemerintah Yang Mempunyi Niat Baik Dengan Rakyat Sebagai Warganya Jangan Sampai Teman-teman Di Dinas Sosial Ataupun Yang Ada Di Struktur Bawah Maksudnya Parlu Di Kelurahan Di Balai Desa Ataupun Di Pemerintah Kabupaten Ini Selanjutnya Menjadi Penghambat Atau Menambah Permasalahan Dalam Hal Pembagian Bancas Ini Saudara Pecinta Masa Depan Negeri Itulah Tiga Media Yang Kita Kupas Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Headline Yang Pasti Semuanya Untuk Membangun Negeri Awas Antisipasi Data-data Kalian Yang Ya Taruh Di Asuransi Di Perbankan Dan Lain-lain Harus Super Hati-hati Semoga Teman-teman Yang Ada Di Perbankan Ataupun Di Asuransi Itu Relatif Lebih Hati-hati Dalam Menjaga Data Nasabah Karena Bagaimanapun Ini Akan Menjadi Pintu Bahaya Kepada Nasabah Begitu Juga Kalau Kita Berbicara Kalian Menjadi Pejabat Meskipun TNT Kalau Ini Adal Dan Lanut Dan Sat Pomau Meskipun Sudah Punya Jabatan Kalau Sewenang Menang Dan Itu Ketemu Teman-teman Media Hancurlah Kalian Tidak Harus Ketemu Teman-teman Media Diklik Oleh Masyarakat Di Video Tidak Usah Malah Bangga Pasti Akan Dibaca Dilihat Semuanya Dan Akan Menjadi Akhir Dari Jabatan Kalian Cukup Yang Terjadi Di Papua Begitu Juga Yang Ada Di Pas Pempres Waktu TVKM Kemarin Itu Menjadi Pembelajaran Yang Sangat Menarik Dan Yang Terakhir Adalah Bagaimana Pemerintah Bisa Membuat Komunikasi Yang Bagus Dengan Rakyatnya Sehingga Catatan Dari Kompas Menjadikan Pemerintah Akan Lebih Bisa Diterima Teman-teman Bazar-bazar Semoga Tidak Memperkeru Niatnya Baik Untuk Membangun Pemerintah Menglarifikasi Tetapi Pasti Ada Kelompok-kelompok Yang Sangat Puntra Yang Lebih Penting Adalah Bagaimana Pemerintah Dan Rakyat Itu Sinergi Antara Bazar Dan Non-bazar Ini Pemain-pemain Media Sosial Semuanya Semoga Bisa Bersinergi Kalau Kita Bisa Membangun Bersama-sama Mengapa Harus Berantem Meskipun Kata Max Panflik Itu Terkadang Bisa Menghadirkan Kekuatan Ketika Ada Saling Pemaham Semoga Ada Manfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax